Intro Tiga momen menyentuh ketika EXO secara pribadi membantu penggemar dengan depresi mereka Baekhyun, KAI, dan Chanyeol telah melakukan banyak hal untuk membantu EXO-L dengan kesehatan mental mereka Setiap hari, kelompok K-pop seperti EXO menyediakan sumber perlindungan dan kenyamanan bagi penggemar Yang berjuang dengan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan Namun terkadang, anggota EXO benar-benar mendapat kesempatan untuk membantu penggemar secara langsung Lihatlah tiga kali momen menyentuh yang EXO berikan untuk EXO-L Yang pertama Baekhyun Fansign adalah tempat di mana para penggemar sering merasa dekat dan cukup nyaman dengan idola Mereka akan berbagi pemikiran terdalam mereka Itulah yang terjadi antara Baekhyun dan seorang penggemar di salah satu EXO-L pada tahun 2018 Di acara itu, penggemar menceritakan kepada Baekhyun tentang pengalamannya dengan depresi Selama pembicaraan penutup, Baekhyun kemudian berbicara kepada semua penggemar dengan beberapa saran tentang depresi Apakah Anda memiliki orang dengan energi yang baik dalam hidup Anda? Anda punya teman Dan Anda bahkan punya sayang Saya harap Anda selalu bisa tersenyum ketika Anda melihat anggota EXO lainnya dan saya sendiri Saya harap semua orang bisa menjadi sedikit lebih bahagia Selalu bertahan di sana, fighting Setelah percakapan itu beredar secara online, Baekhyun disambut dengan banyak kritik untuk permulaan pidatunya Di mana ia mengakui bahwa ia tidak memahami alasan masalah kesehatan mental seperti depresi atau insomnia Merasa menyesal, Baekhyun kemudian pergi ke Instagram untuk mengklarifikasi apa yang dia maksud Dia mengatakan kepada penggemar bahwa dia takut dan pekat tentang depresi akhir-akhir ini Dan dengan putus asa ingin memberitahu penggemarnya beberapa kata kuat jika mereka tidak pernah bertemu lagi Baekhyun juga mengakui bahwa pilihan kata-katanya tidak bertanggung jawab dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa depan Fans yang mengakui kesusahannya kepada Baekhyun menyakinkan seluruh komunitas EXO L Bahwa banyak kata dari kata-kata idolanya dikeluarkan dari konteks Dan bahwa dia merasa terhibur dengan apa yang dikatakannya Yang kedua, Kai Dalam sebuah wawancara dengan Death Magazine pada tahun 2017 Kai EXO membantu para penggemar dengan berani membuka tentang perjuangannya sendiri dengan kesehatan mental Pewawancara mengatakan dia sering melihat bayangan kesepian di wajah Kai Alih-alih menghindar dari pertanyaan, Kai menjawab dengan perasaan yang paling tulus Kai memberitahu Death bahwa meskipun kepribadiannya biasanya ceria Masih ada sisi dirinya yang merasa sangat sedih Saya suka sendirian dan saya cenderung banyak menangis Saya juga tidak punya banyak teman Seringkali, saya merasa depresi dan tertekan Tetapi pada saat-saat itu, saya hanya tinggal di rumah Banyak EXO-L yang bisa mengaitkan perasaan Kai untuk berjauh dari kehidupan karena kesedihan Di akhir jawabannya, Kai juga menawarkan beberapa saran dengan berbagi bagaimana dia menghadapi depresi Saya tidak mencoba untuk mengabaikan atau melarikan diri dari emosi ini Saya melihat depresi tepat di depan mata Menangis melalui semua masalah saya Lalu melepaskannya karena itu bukan sesuatu yang membuat saya malu EXO-L mengambil banyak kata kenyamanan dengan kata-kata Kai Yang menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian Kai berbicara secara terbuka tentang kesehatan mentalnya di NBC Radio Star pada 2019 Menunjukkan kepada penggemar bahwa tidak apa-apa jika penyembuhan membutuhkan waktu lama Anggota saya memiliki banyak kekuatan mental Jadi saya tidak khawatir tentang mereka Saya pikir kondisi mental saya buruk Juga saya sering menyalahkan diri saya sendiri dan memiliki banyak penyesalan Tapi saya sudah berupaya mengatasi kelemahan ini Yang ketiga, Chanyol Banyak penggemar K-pop di seluruh dunia akan berterima kasih kepada idola mereka Karena membantu mereka mengatasi Hari Hari Kelab Seorang EXO-L muda mendapat kesempatan itu ketika dia bertemu dengan Chanyol secara langsung di acara SBS Song Ji, seorang siswa sekolah menengah Mengungkapkan bahwa dia menghabiskan 24 jam sehari mencari-cari EXO Ibunya kemudian menjelaskan betapa sedihnya dia karena putrinya memberi begitu banyak waktu dan uang kepada EXO Saat itulah, Song Ji memberitahu semua orang alasan yang memilukan tentang cintanya pada EXO Pada saat dia masih muda, saudara perempuannya jatuh sakit Dan orang tuanya harus mendedikasikan seluruh waktu mereka untuk merawat Sendiri di keluarganya, Song Ji menjadi sangat kesepian dan tertekan Dan bahkan berusaha melukai dirinya sendiri Tapi kemudian dia menjadi EXO-L dan menemukan kebahagiaan dalam kelompok dan fandom itu Itu bahkan membantunya dengan kesendiriannya Mendorongnya untuk berbicara dengan teman tentang EXO Chanyol muncul di acara itu sebagai tamu kejutan untuk Song Ji Dia terhubung dengan fans muda dan ibunya Membantu mereka berdua saling memahami dan bergerak maju dengan bahagia Mereka sangat memperhatikan para penggemarnya Dan tentu saja mereka memiliki kepribadian yang baik Tentang kepribadian, respon wawancara ini dapat menunjukkan kepribadian mereka Setelah di majalah klub penggemar Jepang mereka Anggota EXO kecuali Leng sedang sibuk berpromosi solo menjawab pertanyaan Apa yang ingin Anda lakukan jika Anda bisa menjadi raja? Dengan setulus para anggota menjawab EXO-L tidak bisa berhenti menertawakan bagaimana tanggapan mereka terdengar persis seperti kepribadian mereka Xiumin yang tertua dan paling realistis Yang sedang pergi menjalani tugas militernya menjawab bahwa menjadi raja tidak akan begitu menyenangkan Karena akan datang banyak tanggung jawab yang jelas Ini bukan untuk mengatakan Xiumin tidak bertanggung jawab Dia akan menjadi raja melaksanakan tugasnya dengan baik Sama seperti dia juga menjalankan tanggung jawab sebagai seorang hyung Hidup tidak akan begitu menyenangkan lagi, kata Xiumin Di sisi lain, pemimpin Suho yang nama panggungnya berarti untuk menjaga Menjawab bahwa jika dia seorang raja, dia akan memberikan kenyamanan bagi rakyatnya Tidak heran nama panggungnya memiliki arti yang sama Saya ingin menegakkan langkah-langkah keselamatan sehingga orang-orang saya dapat hidup di negara tanpa kejahatan, kata Suho Lalu Baekhyun yang tahu apa yang dia inginkan, menjawab bahwa raja Baekhyun tidak mungkin terjadi XOL setuju Baekhyun yang terikat panggung kemungkinan besar akan menjadi idola lagi Di salah satu negara yang diperintah oleh rekan satu timnya Tapi saya tidak ingin menjadi raja, kata Baekhyun Adapun Chen yang dikenal di antara XOL untuk menjadi perhatian dan tulus dalam pikirannya untuk orang lain Ia dengan rendah hati meragukan kemampuannya untuk memerintah Menjadi raja berarti terlalu banyak tanggung jawab Saya tidak berpikir saya cocok untuk menjadi seorang raja, kata Chen Chanyol yang tingkat energinya rata-rata akan selalu melebihi anggota lainnya Memutuskan jika dia menjadi raja, dia benar-benar akan tenang Mungkinkah bahwa di kehidupan lain dia ingin murung? Mungkin Saya pikir, saya hanya akan bersantai tanpa benar-benar melakukan apapun, kata Chanyol Di sisi lain, Kai menjawab dengan sentimen lembutnya seperti biasa Sebagai raja, Kai akan mengutamakan kebahagiaan dan kepuasan rakyatnya Karena dia juga akan menghargai hal-hal seperti itu Saya ingin menciptakan tempat di mana semua orang bisa bahagia, kata Kai Sedangkan untuk perfeksionis EXO, Dio Ia merespon dengan cara yang membuat EXO L percaya bahwa ia akan menjadi raja yang adil dan benar Saya akan menciptakan tempat di mana semua orang diperlakukan sama, kata Dio Dan akhirnya, Sehun yang baik hati menjawab dengan semangat makna yang penuh gairah Selalu penuh dengan janji dan potensi, Sehun akan membuat satu raja yang bersemangat untuk bangsanya Saya akan mencoba yang terbaik untuk memerintah dengan baik sehingga menjadi tempat yang baik untuk hidup, kata Sehun Jadi bagaimana menurut kalian? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi gay poppers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi